Tidak ada Cara yang paling mudah Untuk mengubah kondisi nasib kita Semudah apa? Menjaga ini dari apa? Yang baik-baik Kita akan curahkan kepada kita Nikmat yang banyak Apabila kita belum bisa lolos Dari ujian kesyukuran Dari nikmat sedikit yang sudah Allah hadirkan Tema kita hari ini Masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya Kalau kemarin kita Mendalami tentang Keajaiban rezeki dengan berbaik kesangka Maka hari ini kita bahas Tentang dahsyat nyelisan Dalam menarik keajaiban Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik Dari channel ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dimudahkan segala urusannya Anak-anaknya semakin salih-salihah Dan mungkin detik ini Ada yang sedang diuji Baik dirinya ataupun keluarganya oleh Allah SWT Semoga Allah segera angkat segala persoalannya Digantikan dengan nikmat demi nikmat Yang tak terkira Amin Allahumma amin Insya Allah Alhamdulillah Bersyukur sekali Detik ini hari ini kita kembali Bisa bermuajah Saling berjumpa kembali Kita tetap buka di masjid Di rumah Allah yang mulia ini Di bandar Jamaah Salat Duhur Masya Allah Ini juga di waktu-waktu yang sangat mustajab Dan juga Di tengah-tengah Ya sebagian besar Bapak Ibu Di tengah-tengah pekerjaannya Walaupun juga ada sebagian Yang saat ini masih harus di lapangan Belum bisa hadir di majlis ilmu Semuanya tanpa terkecuali Kita saling mendoakan satu sama lain Semoga Allah senatisah Curahkan rahmat kepada kita semuanya Dan senantiasa dihadirkan Naungan, bimbingan Serta dikirimkan malaikat-malaikat Untuk senantiasa menyertai Menjaga kita Amin Allahumma amin Detik ini saat ini kita masih diizinkan Hadir di taman surga ini adalah Salah satu nikmat yang Allah hadirkan kepada kita Dan salah satu tanda Yang memang sungguh-sungguh disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Bahwasanya Ya Masya Allah Tanda Allah hadirkan Kebahagiaan untuk kita Nikmat kepada kita adalah Ditambahkan pemahaman agama kita Tanda bahwa Allah itu inginkan kebahagiaan Kebaikan untuk kita adalah Ditambahkan pemahaman ilmu agama kita Dan hari ini terbukti kita dipilih untuk dihadirkan Ditambahkan lagi Dicas lagi dengan ilmunya Allah Maka inilah tanda Allah inginkan kebahagiaan untuk kita Dan kita inilah orang-orang yang dipilih Dan terpilih oleh Allah S.W Maka mari sungguh-sungguh kita ucapkan kalimat ini Kalimat sederhana Tapi kalimat yang dipraktekan oleh para penduduk surga Ketika pertama kali menginjakan kakinya di surga Kalimat apa? Kalimat hamdallah Maka mari bersama-sama kita ucap kalimat ini Alhamdulillah Rabbil Alamin InsyaAllah Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita juga sempat membahas Allah tidak akan curahkan kepada kita Nikmat yang banyak Apabila kita belum bisa lolos dari Ujian kesyukuran Dari nikmat sedikit yang sudah Allah hadirkan kepada kita Maka dengan kalimat hamdallah tadi Inilah yang akan mengubah Segala bentuk musibah, ujian, persoalan Atau pula adil menyebut sebagai bentuk azab Digantikan oleh Allah menjadi nikmat Digantikan menjadi anugrah Amin Allahumma amin Dan sholawat s.a.w. senantiasa pula Tercurah kepada jujurkan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad S.A.W Yang senantiasa sungguh-sungguh kita Semuanya kita itibai Kita ikuti dan kita nantikan syafaatnya Saya doakan semua yang hadir disini Allah kela nanti Ya MasyaAllah Dihadirkan sungguh-sungguh Dilembutkan diketukan hati bagi Nabi S.A.W Untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya Dan kita bisa bertetangga Bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus di surga terbaik Amin Allahumma amin Alhamdulillah Tema kita hari ini Masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya Kalau kemarin kita sungguh-sungguh mendalami tentang Keajaiban rezeki dengan berbaik sangka Maka hari ini kita bahas tentang Dahsyat nyelisan Dalam menarik keajaiban Nah bagaimana bisa Nah sebelumnya mari sungguh-sungguh Kita awali dulu dengan membaca Doa bersama-sama Semoga Allah ujamkan kepada kita Hudannya, rahmatnya, petunjuknya Sehingga kita menemukan hikmah Dari segala persoalan yang sedang kita hadapi Dan sungguh-sungguh pula Allah gantikan segala bentuk ketidakbaikan Digantikan dengan curahan nikmat darinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inan nas'aluka ilman nafi'an Ya Allah Hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Ya Rabb Warizkon tayiban Hadirkanlah kepada kami rizki yang baik-baik Datangnya dengan penuh kebaikan Dan kami pun bisa amanah Menggunakan di jalan penuh dengan kebaikan Wa amalan mutakobbalan Kami tidak pernah tahu Ya Rabb Amal mana yang nantinya bisa menyelamatkan kami Di hari penghisapan Maka jadikanlah kami hadir di rumahmu ini Ya Allah Menjadi salah satu amal soli yang engkau terima Ya Rabb Maka kirimkanlah malaikat-malaikat pencatat amal solimu Untuk senantiasa mencatat setiap amal-amal yang engkau terima Ya Rabb Allahumma a'inna ala dikrikah Ya Allah Tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu Ya Rabb Karena kami sadar selama ini Bukannya engkau tidak mau mendekat Ya Rabb Kaminya saja seringkali tidak ingat kepadamu Ya Rabb Jadikanlah kami senantiasa hamba-hamba yang terus dekat kepadamu Wah syukrika Mudah bersyukur atas segala Kodok-kodarmu Ya Rabb Wah husni ibadatik Dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu Yang kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami Amin amin Allah Alhamdulillah kita mulai Di dalam ilmu manit rezeki itu ada 101 materi Ada 101 tema Maka dari satu tema demi tema Seris demi seris ini saling bersinambungan Saling tersambung Kalau lah kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang landasan manit rezeki Bahwa keajaiban itu Pertolongan Allah itu Ma'unah itu ada Hanya bagi siapa? Ada dua syaratnya kemarin bahas Ini orang-orang yang beriman dan beramal solih Ini syarat hadirnya ma'unah Kemudian kita kupas tentang rezeki yang dijamin Iya di Quran surah hutayat nam Wabamidha batin fil ardi illa allahirizkuhah Bahwa tidak ada satupun mahluk yang bernyawa Yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya Artinya detik ini saat ini pun sejatinya Allah itu Datangkan rezeki itu seperti apa? Seperti nafas Nafas itu juga termasuk rezeki Coba bayangin Bapak Ibu yang hadir semua disini Kalau kita berusaha menahan nafas Kira-kira rasanya gimana? Tahan 60 detik aja gimana kira-rasanya? Kalau biasanya renang Biasanya nyelem itu udah terbiasa gitu ya Bisa tahan 3 menit gitu ya Tapi yang gak terbiasa coba Tahan 60 detik aja rasanya gimana kira-kira Gak enak kan? Masya Allah Seperti nafas yang dipaksa untuk kita hirup Begitu pula lah datangnya rezeki itu Rezeki itu datangnya dipaksa Lalu mengapa kok detik ini saat ini Seakan-akan rezeki belum berlimpah kepada kita Kitanya sendiri yang menahan itu rezeki Kitanya sendiri yang memaksakan diri untuk menahannya Enak gak? Gak enak seperti kita nahan nafas itu Ngos-ngosan gak enak Maka begitu pula lah sama yang kita bahas sebelumnya Tentang materi perisai rezeki Ya perisai-perisai rezeki inilah sejatinya Menjadikan kita menahan diri dari guyuran rahmatnya Allah Maka agar kita bisa merasakan nikmatnya guyuran ini Lepaskan dulu perisai rezeki kita Dan kemarin kita juga bahas tentang Rezeki karena ihdiyar Di Quran surah A'radu ayat 11 Inna Allah la yuwayyiruma bi'kaumin Hatta yuwayyiruma bi'anfusihin Sesungguhnya Allah itu Tidak akan mengubah nasib suatu Selama kaum tersebut tidak Mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya sendiri Salah satunya Yang ada dalam diri kita Yang ada dalam jiwa kita Yang harus kita ikhtiarkan Kita pegang kuat-kuat Agar Allah senantiasa Hadirkan yang baik-baik adalah apa? Prasangka kita Maka kemarin kita sudah membahas tentang Keajaiban prasangka Betapa prasangka itu kita kendalikan Menjadikan kondisi hidup kita berubah Termasuk salah satunya Kita kemarin ada game tentang jeruk nipis Jeruk nipisnya tidak ada Tapi ternyata bisa berdampak di lidah kita Di lisan kita Masya Allah Maka hari ini kita masuk di Dahsyatnya lisan Ya dalam menarik keajaiban Masya Allah Nah kita awali dulu Dari sebuah riset Ada sebuah penelitian Bapak Ibu Sebuah apa? Sebuah penelitian Ini yang meneliti Sudah almarhum Tapi ini dulu seorang Profesor dokter Beliau ahli di bidang air Beliau dari Jepang Namanya Profesor Dr. Masaru Emoto Setelah beliau meneliti air ini Betapa takjubnya beliau meneliti air Kemudian dilanjutkan Meneliti air zam-zam Ternyata itu sudah selaras juga Dengan Al-Quran Akhirnya beliau Masuk Islam Kurang lebih di tahun penelitiannya itu Tahun 2003 Penelitian awalnya beliau Sampai beliau diboyong ke Amerika Dan lain sebagainya Nah apa penelitian beliau Kok sampai beliau itu masuk Ya Islam Mualaf Nah yang pertama Beliau itu mengambil Satu sampel air Nih kalau disini Sebenarnya saya tampilkan Nanti saya share ya Slide-nya Ke Pak Sayirin Untuk bisa di-sharekan kepada Bapak Ibu yang hadir Ada satu Ya Sumber Satu source Berupa air Kemudian diucapkan kalimat-kalimat Yang baik-baik Alhamdulillah Thank you Kamu itu baik Kalimat-kalimat semua yang baik Kemudian Dibukukan mendadak Minus 5 derajat celcius Berapa derajat celcius? Minus 5 derajat celcius Kemudian apa yang terjadi? Dicek pakai alat Ya Ini benar-benar yang Mikro Benar-benar pakai alat Dicek struktur molekulnya Ternyata Itu membentuk Seperti diamond Seperti kristal Ini kalau di ucapkan Kalimat-kalimat Yang baik-baik Nanti kalau Bapak Ibu penasaran Juga bisa search Ini beliau juga Hasil penelitiannya Itu dibukukan Judulnya Bukunya adalah Message from Water Bahwa air itu Ternyata mengirimkan Sebuah pesan Dan air itu Ternyata hidup Masya Allah Kemudian Dokter Masara Emoto Ini mengambil Dari sumber air yang sama Diucapkan kalimat-kalimat Sebaliknya Kalau tadi kalimat yang positif Diambil Diucapkan kalimat-kalimat Yang tidak baik I'm sick of you Kamu itu nakal Kamu itu gak baik Semua hal-hal yang gak baik Itu diucapkan ke air itu Lalu apa yang terjadi Dampaknya? Masya Allah Air itu sama-sama Dibukukan Mendadak Minus 5 derajat Celcius Kemudian Difoto Dengan alat tadi Mikro tadi Untuk melihat Struktur molekulnya Ternyata Struktur molekulnya itu Sangat berbeda Seperti Bubur Seperti Bubur Tak terbentuk Padahal awalnya tadi Berbentuk seperti apa? Seperti kristal Masya Allah Artinya Air itu ternyata Ya Merespon dari Apa yang disampaikan Oleh lisan Di sekitarnya Makanya Profesor Profesor Akhirnya Meneliti Air zam-zam Air zam-zam Itu kan Di sekelilingnya Orang-orang yang Mengucap kalimat Talbiah Mengucap kalimat Kalimat Toyibah Ya Bertasbih Ya kan Masya Allah Banyak kalimat-kalimat Positif di sana Saat dibekukan Minus 5 derajat Celcius Yang sama Ternyata Masya Allah Membentuk seperti Diamond Saat diputarkan Musik-musik Cadas Musik-musik metal Berubah ternyata Struktur molekulnya Masya Allah Maka dari sini Apa hubungannya nih Tema kita hari ini Dasatnya lisan ini Dengan menarik Keajaiban Menarik rezekinya Allah Ternyata Bapak Ibu Di sisi lain Ada penelitian yang lain Mengenai tentang Struktur Tubuh kita ini Manusia ini Ternyata Segala sesuatunya Strukturnya ini Didominasi oleh Yang namanya air Oleh yang namanya Mineral Ya Boleh dari contohnya Otak kita Otak kita itu 83% nya Dominan Yang namanya Mineral Mulai lagi Mata kita 95% Mata ini terdiri dari Unsur Mineral Jantung kita 75% nya mineral Darah kita Darah kita itu 94% nya adalah Mineral Otak 75% nya adalah Mineral Lalu apa hubungannya Perhatikan tadi Kalau air biasa saja Diucapkan kalimat-kalimat Yang baik-baik Ternyata strukturnya Menjadi energi Berlian tadi Kalau dicapkan kalimat-kalimat Yang gak baik Strukturnya menjadi apa tadi Bubur Lalu bagaimana dengan tubuh kita Nah Ini ternyata nanti Pengaruhnya ke nasib Dan juga nanti Pengaruhnya ke rezeki Nah Ada Riset yang ketiga Ini meneliti tentang Lebih dalam lagi Kalau tadi Darah saja kan Ternyata 94% nya adalah Air Mineral Ini juga saya Tampilkan fotonya Nanti bisa di share Jadi bapak ibu bisa Melihat juga hasil Risetnya Bahwa ternyata Molekul darah Sel darah itu Masya Allah Tau je Orang yang kena hipertensi Stroke Dan lain sebagainya Itu pengaruhnya dari mana Karena Peredaran sel darah itu Yang tidak lancar Jadi darah itu kan ada Kayak kepingan-kepingan Yang jalan Lewat Lewat Pembulu darah Masya Allah Itu Normalnya itu Bisa berjalan dengan baik Nah ketika orang-orang ini Seringkali Ya diteliti ini Orang-orang yang seringkali Memikirkan Atau mengucapkan Kalimat-kalimat Yang takut Yang sedih Itu terjadi Yang namanya Gradasi sel darah Sel darahnya itu Mulai berkurang Mulai apa Perjalanannya Tidak bisa lancar Nah contoh orang stroke Itu kan dari apa Peledaran-peledaran yang Tidak lancar Kemudian Pembulu darahnya Jalurnya itu Pipanya ibaratnya Itu kan ada sumbatan Ketika tersumbat Tidak bisa lewat Kemudian pecah Dan kalau pecahnya itu Di titik-titik Terminal-terminalnya Titik-titik yang luar biasa Itulah yang menjadi Sampai nanti Kena ke batang otak Disitulah mulai stroke Orang yang tidak bisa Gerak sebelah Atau sebagian Atau keseluruhan Maka ini ternyata Ada arat kaitannya Hubungannya juga Antara lisan Dengan kesehatan kita Masya Allah Sebaliknya Kalau orang ini Sering kali Yang dirasakan itu apa Penuh dengan Kasih sayang Kemudian Sering berdoa Ini di foto Sel darahnya Dicek Masya Allah Itu ternyata Sel darahnya itu Ada regenerasi sel Semakin membaik Dan semakin bersinar Maka Ini arat kaitannya juga Ternyata Antara lisan Dengan apa Kesehatan kita Masya Allah Ini maka ini Pengaruhnya dengan Nasib kita Nah berikutnya ini Baru kita nanti Bedah lebih mendalam lagi Wah izin bertanya nih Ya Masya Allah Bapak Ibu Andaikan saja Kita punya Satu kata ajaib Satu kata Diberi kesempatan Satu saja kalimat Kalau itu Kalimat itu Diucapkan Itu langsung Diijabah Kira-kira Apa yang akan Kita lakukan Apakah kita Asal ngomong Atau sangat berhati-hati Sekali kira-kira Hati-hati Atau asal Kira-kira Masya Allah Dan padahal Bapak Ibu Kita itu Sejatinya Dalam setiap hari itu Diberikan kesempatan itu Bukan hanya Satu kali saja Bukan hanya Satu kali saja Kalau Ibu-ibu Sehari itu Rata-rata 7.000 kata Diberikan kesempatan Untuk mengucapkan Kalimat yang mustajabah Kalau Bapak-bapak Mohon maaf 7.000 kata Kalau Ibu-ibu 20.000 kata Ini rata-rata Masya Allah Maka Kalau kita tahu Sungguh-sungguh Ada kesempatan ini Kira-kira Kita maksimalkan Baik-baik atau Tidak kira-kira Masya Allah Kita akan maksimalkan Baik-baik Lalu dari mana Yahujahnya Dalilnya dari ini Masya Allah Rasulullah SAW Menang bersabda Dalam hadis Weta Abu Dawud Janganlah kalian berucap Kecuali yang Baik-baik saja Sebab Malaikat Sebab Malaikat Sesungguhnya Malaikat Mengaminkan Semua Atas apa Yang kalian ucapkan Pertanyaan saya Kalau ternyata Malaikat itu Mengaminkan Semua yang kita ucapkan Dalam sehari tadi Aminnya Malaikat Mustajabda Kira-kira Aminnya Malaikat Ini artinya Masya Allah Ini doa-doanya Malaikat kepada kita Kita itu Tanpa sadar Setiap hari Bahwa Bapak ini 7.000 kata Yang sudah keluar Dari kita ngobrol Dari kita bekerja Interaksi 7.000 kata Ibu-ibu Tanpa sadar Sehari sudah keluar 20.000 kata Pertanyaan saya Dari seharian tadi Itu banyak yang baik Atau banyak yang tidak baiknya Kira-kira Nah itu bisa dilihat Dari kondisi nasib kita saat ini Yang sudah terijabah Dari apa Aminnya Malaikat itu Kepada kita Kalau saat ini Kok belum baik Artinya apa Masih ada dominan Yang belum baik Kan sama-sama nih Yang baik sama belum baik Kan diaminkan Malaikat Nah tinggal banyak yang mana Kalau ternyata banyak yang belum baik Kalau ternyata banyak yang belum baik Ya akhirnya kondisi kita Ya wajar Seperti ini Misal nih Ada yang masih kepikiran Terus ya Terjerat Ini rame-ramenya tuh Terjerat namanya pinjol Ya Saya yakin disini Nggak ada Dari wajah-wajah Sudah kelihatan Nggak ada Ya Masya Allah Tapi di luar sana Banyak sekali nih Ya Masya Allah Ketika terlilit pinjol Apa kira-kira pikirannya Ketika ternyata Terjebak satu lubang Masuk ke lubang kedua Lubang ketiga Lubang keempat Saya punya kenalan kemarin Sampai 134 titik Masya Allah Awalnya cuman pinjem 2 juta Yang cair cuman 1 juta 200 Karena kena admin Dan lain sebagainya Ternyata Waktunya mau jatuh tempo Bunganya sudah tinggi Sudah harus Dibayarnya sudah sampai Kurang lebihnya 5 juta Karena belum bisa dibayar Akhirnya apa Ada teror Ada ancaman Dia nggak tenang Database-nya sudah dimiliki Sama mereka Ditawarilah jenis pinjol yang kedua Akhirnya apa Karena tertekan Pinjem lagi yang kedua Harapannya bisa nutup yang ke satu Tapi ternyata Tadi yang kedua tadi Ada bunganya Nggak kira-kira Bunga lagi Terus sampai Itu sampai 134 titik Berputar-putar Nggak selesai-selesai Akhirnya apa Sampai tinggal di rumahnya Nggak bisa Harus nggak ada tempat tinggal lagi Masya Allah Ini orang sini Orang seluruh raya Masih dekat-dekat Dengan area sini Masya Allah Akhirnya kita pinjamkan Sekretariat Untuk bisa tinggal Bersama keluarganya Dan salah satu anaknya Kita bantu Masukin ke pesantren kita Agar apa Tidak terus-terusan Kena teror DC Dan lain sebagainya Coba bayangin Kalau setiap harinya Dikejar-kejar DC Apa yang ada di pikirannya Apa yang ada di lisannya Hancur polisi penjara Hancur utang polisi penjara Ini dikirnya setiap hari Kalau kita dikirnya kan Subhanallah Masya Allah Ini kan Allahu Akbar Masih dikirnya masih positif Tapi setelah di luar sholat Kalau ternyata masih dikejar-kejar Seperti ini Kira-kira apa dikirnya setiap hari Dan itu di aminkan malaikat Amin Amin Selesai tidak persoalannya Kira-kira Enggak Enggak selesai Maka salah satu solusi terbaik apa Tenangkan hati kita dulu Saat hati itu sudah tenang Kita bisa menjaga lisan kita Maka setelah mulai Allah hadirkan ide-ide solusi Dan berbagai pertolongan Allah hadirkan kepada kita Nah nanti kita akan bedah Lebih mendalam lagi ya Masya Allah Di dalam Quran Surah Adhariyat Ayat 21 sampai dengan 23 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ini hujahnya dalilnya Dari dasyatnya lisan itu Ternyata ratkaitannya Hubungannya dengan rezeki kita Kalau tadi dengan nasib kita Nasib itu kesehatan juga rezeki Nah Ini lalu apa nih Hubungannya dengan rezeki Dalam Quran Surah Adhariyat Ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan juga pada dirimu Maka apakah kamu Tidak memperhatikan Ini kan sebuah kalimah Yang memang Allah tanyakan Sengaja kepada kita Hamba-hambanya Yang soli Untuk apa? Bertafakur Dan juga pada dirimu Maka apakah kamu Tidak memperhatikan Kita itu diminta Untuk memperhatikan Yang ada pada diri kita Masih ingat tadi Allah tidak akan mengubah Nasih satu kaum Selama kaum tersebut Tidak mengubah Apa-apa yang ada Dalam dirinya sendiri Salah satunya disini Allah ingin kita itu Memperhatikan Yang ada dalam diri kita sendiri Untuk apa? Allah lanjutkan Di ayatnya ke 22 Dan di langit Terdapat sebab-sebab Rezekimu Dan apa-apa Yang dijanjikan Kepadamu Masya Allah Berarti ini Kalau kita perhatikan Yang ada dalam diri kita Ini erat kaitannya Menjadi apa? Salah satu wasilah Asbab Turunnya rezeki Kepada kita Dan apa-apa Yang sudah Allah Janjikan kepada kita Salah satunya apa? Rezeki yang sudah Dijamin kepada kita Dan kemarin Kita sudah bahas kan Bahwa Malaikat Jibril A.S. pernah Juga menyampaikan Kepada Rasulullah S.A.W. Bahwa Seorang hamba itu Tidak akan Dicukupkan Jatah usianya Sebelum dicukupkan Jatah rezekinya Artinya apa? Kita ini Tidak akan Masuk di fase Ajal datang Sebelum cukup Jatah rezeki kita Yang sudah dinaskan oleh Allah Yang sudah ditakdirkan Kepada kita Guru-guru kita Juga senantiasa ingatkan Bahwa Rezekimu itu Pasti akan sampai Meskipun Kita dimanapun Maksudnya Rezeki akan mendatangi kita Maka jangan pernah Terlalu banyak Fokusnya kepada Rezeki Tapi malah justru Kita lalai Kepada Sang pemberi Rezeki Nah Ini tadi kan Ayat 21 Sampai dengan Ayat 22 Lalu ternyata Apa nih jawabannya? Yang kalau itu Yang ada dalam diri kita Kalau itu kita perhatikan Menjadi asbab turunnya rezeki Ternyata jawabannya ada di ayat yang ke 23 Quran Surah Al-Dariyat Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minashaytani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Maka demi Tuhan Langit dan bumi Disini Allah itu berjanji Jadi dalam beberapa firman Allah itu Kalau Allah sudah tekankan seperti ini Kayak Wal asri Demi masa Ini artinya apa? Sesuatu penekanan Artinya Allah itu sungguh-sungguh kepada hambanya Kalau sudah bersumpah Maka tidak main-main Ini sungguh-sungguh kepada hamba-hambanya Apa janji Allah ini? Sampai Demi Tuhan Langit dan bumi Janji Allah adalah Innahu lahakum mislamah Bukan hanya satu kali saja diberikan kesempatan mustajib Setiap hari kita dikasih Bahkan Sehari saja lebih dari 7000 kata kita diizinkan untuk berdoa dan diijabah Dan juga di aminkan para malaikat Masya Allah Kurang baik apa Allah sama kita? Allah sangat sayang kepada kita Lalu bagaimana caranya agar kita itu melatih diri kita Agar terjaga lisan kita itu senantiasa baik Nah yang pertama Kita harus kendalikan lingkungan kita Tontonan kita Dan juga Apa yang seringkali kita dengar Jadi Dari mungkin ya radio Youtube Tontonan nih Itu sangat berpengaruh terhadap kondisi jiwa kita Kenapa? Lisan ini akan otomatis sepontan Biasanya ada yang menyebutnya latah gitu ya Respon pertama Detik pertama Ini latah nih Ini tergantung dari apa? Dari hal-hal yang seringkali sudah masuk lewat panca indera Masuk ke dalam jiwa kita Informasi-informasi yang masuk nih Kalau lingkungannya temen-temennya Seringkali mengucapkan kalimat-kalimat Misalkan kalau dalam bahasa Jawa itu apa namanya? Misuh gitu ya Maka kita nanti akan terekam di dalam memori kita Suatu saat ketika kita punya persoalan Akhirnya apa yang terjadi? Keluar gitu Ini satu sedikit saja Saya dulu ketika di pesantai itu punya temen dekat Solihnya luar biasa Baiknya luar biasa Prestasinya dahsyat banget Suatu ketika Temen saya ini Ada insiden Ada eksiden Di jalan Beliau Kena satu kendaraan yang lain Akhirnya harus dibawa ke rumah sehat Ke RS rumah sehat Kalau puskesmas kan pusat kesehatan masyarakat RS harusnya rumah sehat Agar sehat Bukan rumah sakit Dibawa ke rumah sehat Apa yang terjadi? Orang kalau kondisinya Tidak sadar Antara sadar dan tidak Itu kan biasanya ada muncul suara-suara Gejolak-gejolak Itu semuanya ternyata terikol dari apa? Memori yang sudah masuk ke jiwanya Ternyata dia selama Jadi kalau sekolah umumnya itu Ikut di luar Hanya di pondoknya saja Tidurnya Menginapnya ikut kajian malam Tapi paginya ikut Sekolah di luar Karena ini pondoknya Pondok yang bukan boarding Ternyata lingkungannya Cycle-nya itu teman-teman Yang sering ucapin kalimat-kalimat Tidak baik Kira-kira apa yang terjadi Ketika pas ngigau Ketika di rumah sehat tadi Kalimat itu semuanya keluar Dan semuanya kaget Kok bisa yang keluar itu Kalimat-kalimat Dasar seperti ini Masya Allah Nah ini terbukti juga Bahwa apa-apa yang kita sering tonton Kita lihat Awalnya kita cuma iseng nongkrong Orang pengennya mewarnai hal yang positif Belum tentu Kalau kita kuat Kalau kita gak kuat Malah kita diwarnai dengan Hal-hal yang tidak positif Maka Hati-hati dalam menjaga Apa-apa yang sudah kita lihat Kita tonton Kita dengar Dan juga lingkungan kita Karena Rasulullah pun juga Ingatkan Hati-hati dalam memilih teman Kenapa? Teman itu laksana apa? Yang pertama Kalau teman baik Itu laksana apa? Pejual Minyak wangi Minimal kalau kita gak dikasih hadiah Berupa minyak wangi Kita akan kecipratan Aroma wanginya Dan teman yang gak baik itu Seperti apa? Pandai besi Itu ya Kalau kita Ya Masya Allah Minimal gak kena panasnya itu Kita pasti kena percikan Ya Percikan Mowone Percikannya itu Akhirnya apa? Kita lubang-lubang Dan aromanya gak sedap untuk kita Maka hati-hati dalam menjaga Lisan kita Maka di Manet Rezuki ini Agar kita terjaga Fokusnya Lisan kita Kita harus sungguh-sungguh Melatih kata-kata kita Karena di dalam setiap kata Itu ada energi Ada doa Maka hati-hati dalam mengendalikan Doa kita sehari-hari Pernah gak Bapak Ibu? Kita itu baca cerita Tiba-tiba kita itu bisa sampai tersentuh hati kita Sampai pengen nangis gitu Pernah gak akhir-akhir? Nah itu bukti bahwa kata-kata Kita gak ngalamin pun Tapi ternyata dari kata Itu bisa mempengaruhi Kondisi sikis kita Nasib kita Padahal kita gak ngalamin Kok bisa? Ini pengen netes gitu Sampai berlindang air mata Artinya apa? Ada sesuatu dalam kata Itu ada powernya Ada energinya Juga termasuk Ketika Imam Sholat Pas bacaannya itu Masya Allah Ya Lembutnya itu Sampai kita itu bergetar Pernah gak ngalamin itu? Ini artinya apa? Di balik setiap kata Itu ada energinya Maka hati-hati Dalam mengendalikan Doa-doa harian kita Contoh nih ya Misalkan Kalau ada orang yang begini Kira-kira gimana nasibnya? Ya saya bacakan dulu Hari ini di kantor Parah banget Banyak orangnya belim Yang bikin bete Sepanjang hari Udah gitu Bos pake marah-marah lagi Ada pak bos Nggak? Insya Allah Padahal Dia sendiri yang salah Jalanan juga macet Ampun-ampunan Akhirnya kerjaanku berantakan Ini pas Pas tugas di lapangan Kira-kira gimana nasibnya orang ini? Dari kalimat ini mengandung doa Ada kalimat apa tadi? Parah banget Beti Marah-marah Salah Macet Berantakan Ini doa-doa sepanjang hari Dan ini di aminkan oleh siapa? Malaika Bagaimana kalau kita Coba ganti dengan doa ini? Kondisinya sama Tapi lisannya itu Sudah mulai terkontrol Coba Hari ini di kantor Nggak nyaman sekali Banyak orang yang tidak Buat saya itu Nyaman sepanjang hari Bus juga gitu Dia lagi kurang mood Padahal Dia juga tidak tepat Dalam respon laporan saya Jalanan tidak lancar Akhirnya kerjaan saya Jadi nggak selesai Kira-kira gimana? Dengan perbandingan orang yang pertama tadi Kira-kira nasibnya lebih enak yang mana? Padahal kondisinya itu sama Tapi cara menrespon kita berbeda Doa-doanya berbeda Nasibnya pun akan berbeda Apalagi kalau ini Sudah mulai bisa mengendalikan lisan Ini doa yang ketiga Kondisinya sama nih ya Ingat ya Kalimat yang kita ucapkan setiap harinya ini Ternyata ini juga doa Bukan hanya doa yang kita ucap Di tengah-tengah kita berpikir Nah ini coba Ketika kita coba ubah Dengan kalimat yang lebih positif lagi Dengan doa yang lebih positif Hari ini dahsyat banget Orang-orang di sekelilingku Seperti suplai energi yang luar biasa Untuk kesuksesanku Terus juga keren deh pokoknya Tinggi suara sedikit Tapi rendah Pas aku ya Respon dengan positif Jalanan juga penuh Jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan Di mobil kantor Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan Kira-kira Nasibnya gimana kira-kira Keren banget ini ya Masya Allah Maka Yuk Kita jadi minimal orang yang kedua Tipe yang kedua Setidak-tidaknya Kita bisa optimalkan Ihtiarkan menjadi orang yang ke Yang ketiga Masya Allah Ini sayang banget Sebenarnya saya pengen puterin satu video Ada satu Real Video nyata Ada seorang tunanetra Dia ini tidak bisa melihat Saya kisahkan saja ya Dia tidak bisa melihat Dia itu Ya Ini orang luar negeri Beliau itu menulis sebuah tulisan Di depannya itu I'm blind Please help Jadi Saya buta Tolong Saya Ditulis di depannya Semua orang di sekitarnya itu Ya Cuman diem saja Cuman melihat saja Gak sampai apa Tersentuh hatinya lewat Ngasih Enggak Dibiarin saja Nah kemudian Ada seorang yang lewat Melihat tulisan ini Tidak nyaman Kemudian diapakan Dibalik kardusnya Kartonnya itu dibalik Diganti tulisan Ya Tulisannya adalah It's a beautiful day And I cannot Ya And I cannot see it Ya Masya Allah Sebuah hari yang indah Tapi saya tidak bisa melihatnya Perhatikan Dari kredaksi pertama sama yang kedua Positif yang mana kira-kira doanya Nah Karena ketika dia yang pertama Itu juga diaminkan malingkat Ketika apa I'm blind Please help Saya buta 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 Siapa yang buta Dibutakan orang-orang sekitarnya itu tidak memperhatikannya Tapi ketika Hari yang indah Tapi saya tidak bisa melihatnya Tidak bisa Masih ingat kemarin Di keajaiban prasangka Kalimat negasi itu menguatkan doa setelahnya Nah Jangan Lari-lari Semakin lari atau semakin diem Semakin lari Itu tidak bisa melihat Semakin kita fokusnya apa Doa untuk bisa melihatnya Maka apa yang terjadi Dalam video tersebut Ditunjukkan Langsung orang-orang sekitarnya itu apa Tersentuh hatinya Langsung fokus untuk memperhatikan Si bapak-bapak Sepu yang tunanitra ini Masya Allah Maka Ya Tidak ada Cara yang paling mudah Untuk mengubah kondisi nasib kita Semudah apa Menjaga ini Dari apa Yang baik-baik saja Kendalikan ini saja dulu Pertama Kalau misalkan kita Tidak bisa mengucapkan yang baik-baik Minimal diem saja dulu Karena ini sesuai dengan Kita itibat kepada Rasulullah S.A.W Jika tidak bisa berbicara yang baik Lebih baik Diam Tapi kalau sudah mulai bisa Terkendali Yuk Kita ucapkan doa-doa kebaikan Untuk yang Baik-baik Jadi di Manitra Zegi ada satu-satu jurus Jurus ini Dasarnya lisan ini Ini adalah apa Ibarat Bapak Ibu pernah melihat tasbih Talinya itu Coba bayangin Banyaknya biji tasbih Itu materi-materi Kita pelajari kemarin Kalau ternyata Materi-materi itu Seperti biji tasbihnya Kalau ternyata Talinya itu lepas Kira-kira Rontok gak kira-kira Biji tasbihnya Sama Materi-materi kemarin Kita sering menjaga istighfar Kita benar-benar terus Astagfirullahaladzim Solat taubat yang banyak Tapi ternyata Lisan ini belum terjaga Semuanya sudah lepas Semuanya Kenapa? Dalam kitab Ada bulmufrod Yang ditulis oleh Imam Bukhari Rasulullah S.A.W Pernah meriwajitkan Ketika ada salah satu Seorang sohabat Yang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana jika ada Seorang fulanah Fulanah berarti Seorang wanita Bagaimana jika ada Seorang fulanah Dia itu ahli Solat malam Ahli qiyamul lail Ahli puasa Ahli sedekah Tapi Dia seringkali Menyakiti tetangganya Dengan sebab ini Dengan sebab apa ini? Lisan-nya Apa jawabnya Rasulullah? Ahli nar Jadi para Ya Alimu fasir Para ulama S.A.W Mengatakan Orang-orang yang gak bisa Menjaga di saat ini Laksana Orang yang menimbun Pahala Yang mana pahala Itu laksana air Itu ditimbun Dalam ember Yang embernya Ternyata ada Lubang di bawahnya Lubang di bawahnya Inilah ketika kita Gak bisa menjaga Lisan kita Lisan kita Maka apa yang terjadi Saat nanti di pengadilan Akhirat Ketika ditimbang Kita pede Wah saya dulu sedekah Di pesantren sana Saya dulu Mendirikan masjid Saya dulu Membantu ABCD Pede itu amalannya Banyak Tapi ternyata Karena belum bisa Menjaga di sana Apa yang terjadi? Saat ditimbang Amal solinya Gak ada sedikitpun Ternyata Cuman ember Bawahnya apa tadi? Bolong Pahalanya ternyata Sudah lewat semuanya Karena apa? Karena kita belum bisa Menjaga ini Maka di dalam Riwayat tadi Ya dalam badis Suwet Bukhon tadi Dilanjutkan Ya Rasulullah Bagaimana jika ada Seorang fulanah Yang dia itu hanya Melakukan Hal-hal yang wajib saja Amal-amalnya itu Hanya sederhana saja Dia itu hanya apa? Sedekat sepotong keju Disampaikan dalam badis itu Kalau sepotong keju itu Kira-kira seberapa sih Bapak Ibu? Besar atau kecil kira-kira? Ya Cuman secuil Sepotong keju Sekuil Masya Allah Tapi ya Rasul Dia itu gak pernah Menyakiti hati tetangganya Dengan sebab lisannya Apa jawabnya Rasul? Ah di surga Masya Allah Ternyata bukan tentang Seberapa banyak Sedikitnya amalnya Tapi juga tergantung Dari apanya ini? Lisannya Maka kalau lah kita ingin Menarik berbagi Rahmatnya Allah Pertolongannya Allah Keajaiban-keajaibannya Allah Maka mulai hari Dan seterusnya Mulailah kita Sungguh-sungguh Kendalikan apa? Lisan kita Nah ini ada Sebuah doa nih Agar Allah Senantiasa Jaga lisan kita Perasaan kita Di zona positif Doanya adalah Allahumma ja'ala somti fikran Wa nut'qi zikran Saya ulangi Allahumma ja'ala somti fikran Wa nut'qi zikran Ya Allah Jadikanlah diamku Berfikir Dan bicaraku itu adalah Berfikir Kepadamu Masya Allah Barakallahu fikum Semoga Apa yang sudah kita Pelajari hari ini Bisa memberikan manfaat Untuk kita Alhamdulillah Sahabat-sahabat Vilah Best Learning Center Yang kami cintai Sahabat-sahabat Manat Rezeki Setelah Anda Menyimak video ini Marilah Senantiasa Kita beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melepas Perisai-perisai Rezeki kita Ya Rabb Ampunilah kami Terimalah Taubat kami Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat Dan Engkau Maha Penyayang Dan mari Senantiasa Kita bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallu Ala Muhammad Allahumma sallu alaih Wa ala alih Wa sahbih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh